Sementara itu hujan yang menggujur Jakarta ternyata tak membuat sumber air cepat terisi. Warga Manggare Jakarta Selatan kesulitan mendapatkan air bersih akibat air pump yang biasa digunakan tak mengalir. Puluhan ember dan galon milik warga berjejar menunggu diisi air bersih. Hampir tiga minggu lamanya aliran air dari PT Palija operator air bersih di Jakarta tak mengalir di wilayah Manggare Jakarta Selatan. Hujan yang datang pun tak mampu mengisi sumur-sumur milik warga. Warga terbangsa mengambil air dari sumur milik tetangga dengan pompa listrik meski harus antri berjam-jam lamanya. Langkah pengaduan ke PT Palija hingga kini belum membuahkan hasil. Sudah sebulan lebih banyak. Sebulan lebih kenapa? Atau alatannya aku pacokan air di itu nih di Palija ini kering terus pasal lagi dibersihin banyak tampak. Warga mungkin kesulitan air. Mantri ya ini, mantri. Nah sumber air yang warga dapetin dari air mana? Dari air tanah. Terganggu banget. Nggak bisa ngapain tuh misalnya kalau bapak sendiri? Ya kalau saya dagang, susah dagang premium, BBM, eceran. Terus dengan ada kayak gini jadi terganggu ada nggak? Hampir tiga minggu saya nggak jualan. Nggak jualan? Ya itu tadi, saking butuhnya air. Warga berharap pemerintah cepat tanggap atas kondisi warga yang telah berminggu-minggu kesulitan mendapat air bersih. Dari Jakarta, Hilmi Sajangbati, MNC Media melaporkan.